Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan benas. Sobat Medcom, kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang baru saja diangkat kembali untuk menjadi imam besar, yaitu imam besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. G. Haji Nasaruddin Mar. Nah, kepada Pak Prof. Nasar, kami akan menanyakan bagaimana sih sebetulnya fenomena Ramadan ini? Karena dalam beberapa tulisannya Prof. Nasar mengatakan Ramadan itu bulan yang monumental bagi Islam. Bagaimana bulan yang sebetulnya monumental ini dilalui dalam kondisi kita menghadapi musibah COVID-19? Saya juga akan menanyakan apa sih definisi kemakmuran masjid? Apa sih kemakmuran masjid itu? Atau apa sih sebetulnya religisitas yang harus kita bangun dalam situasi seperti sekarang? Ikuti perbincangan saya dengan Prof. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Nasaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bergabung ini Prof. Ya, pertama saya ucapkan selamat bertugas dulu kembali, bertugas kembali untuk Prof. Nasaruddin Umar yang oleh Presiden diangkat kembali untuk menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi ada kesan-kesan atau pesan gitu Prof, berkait dengan pengangkatan kembali ini Prof? Iya, yang pertama itu kan dulu dieskalkan oleh Menteri Agama karena itu Prof. Selama itu diangkat oleh Menteri tapi proses baru ini, Imam Besar itu diangkat langsung oleh Presiden. Artinya apa itu Prof? Kenapa itu? Ya, posisinya sekarang Imam Besar itu tidak lagi dibawa Menteri Agama tapi itu kan perpres. Artinya dibawa ya dalam strukturnya itu undang-undangnya itu seperti itulah. Karena ini satu-satunya Menteri Agama Besar yang Menteri Agama yang Menteri Agama Besar itu istiqlal. Ya, tentu ada misi, visi-misi khusus, misi kenegaraan yang dikembangkan. Karena kalau di luar negeri kan misalnya di Al-Azhar, kalau dipadankan disuruh jatuhkan dengan itu ya. Cuman dibawa Presiden juga. Kan di tingkat peranah Menteri. Kalau di bernantuan agar-agar tertentu yang meskid kenegaraan atau Imam Besarnya itu posisinya selevel itulah. Ya, jadi lebih strategis gitu kan sekarang ini. Profesor diangkat kembali dalam situasi di mana kita berada di bulan Suci Ramadan, tetapi kita berada dalam situasi pandemi global COVID-19. Nah, apa respons Profesor Nasaruddin terhadap situasi COVID-19 di bulan Ramadan kali ini? Ya, pertama bahwa kehadiran COVID-19 bersama dengan Ramadan berarti itu hikmah buat kita. Karena bulan Ramadan itu kan sangat spesifik buat umat Islam. sejarah Islam itu identik dengan sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental itu dalam sejarah Islam terjadi pada bulan Suci Ramadan. Jadi Ramadan itu sangat pro-Muslim. keturunannya Kur'an bulan Ramadan, pelantikan Nabi, penaklukan kota Mekah kembali, kemudian juga Perang Badar, ya Mahadasyat itu, semua terjadi pada bulan Suci Ramadan. Bangunan-bangunan monumental pada bulan Ramadan, antara lain pembangunan pendirian Universitas Azhar, tertua di dunia ya kan. penaklukan kota-kota besar, hampir semua negara yang berkabun dengan dunia Islam itu pada bulan Suci Ramadan. Mesir, juga Spanyol, penaklukan itu kan juga berada bulan Suci Ramadan. Indonesia kan juga sama ya. Ya, kemerdekaan itu ya. Hari Jumat lagi kan, Bung Kano cepat-cepat memprogramirkan karena mau salah Jumat. Jadi, perkah itu semuanya. Nah, kehadiran COVID-19 ini, saya kira itu juga bagian bagi kita untuk Indonesia itu sangat-sangat positif ya, karena doa yang dipanjatkan oleh umat Islam pada bulan Suci Ramadan, dalam keyakinan kita dalam umat Islam, itu insya Allah sangat makbul. Nah, kita punya problem. Jadi, doa seragam kita seluruh warga bahasa Indonesia ini terlibat COVID-19 ya kan. Nah, itu saya kira satu poin yang sangat positif untuk kita, bahwa seandainya bulan-bulan lain, tidak dalam bulan Ramadhan COVID-19 itu muncul, maka itu mungkin juga, saya nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu, tapi sejarahnya mungkin lain. Nah, kita sangat optimis, COVID-19 ini akan tidak menjadi beban yang sangat fatal buat umat Islam Indonesia, karena justru ada bulan Ramadhan yang menyelamatkan. Nah, tetapi kan akhirnya kita diharapkan untuk beribadah di rumah, dianjurkan, tidak boleh sholat terawah, berjamaah di masjid. Masjid-masjid menjadi sepi, tidak seperti Ramadhan-Ramadhan sebelumnya. Di mana ketika syiar, setiap Ramadan itu, kesannya ada. Pandangan Prof. Nasaruddin tentang ini bagaimana? Semuanya ada hikmahnya. Selama ini kan kita merasakan bagaimana semaraknya umat Islam di masjid, tapi di balik COVID-19 ini kita juga merasakan sesuatu yang sangat khas. Banjir kasih sayang dengan keluarga kita sekarang ini kan. Tidak pernah anak cucu kita itu merasakan keakraban dengan orang tuanya, seperti sekarang ini. Biasanya hari-hari normal, mereka itu tidak pernah jumpa dengan Bapak-Ibunya. Sebelum tidur, sebelum bangun orang tuanya sudah pergi, sudah tidur lagi, baru datang orang tuanya. hari Sabtu, Minggu, Libur, tapi banyak undangan. Nah sekarang anak-anak kita bisa apa ya, solatimu waktu bareng dengan orang tuanya. Sahur berjamaah, buka berjamaah, olahraga berjamaah, nonton bareng. Ini terjadi keakeraban rumah tangga yang sangat dalam. Jadi ini satu-satunya bahwa kehadiran COVID-19 ini, maka kita mengenal apa yang disebut dengan yang sekarang lagi demam ini, iyalah seperti kita sekarang ini kan. Ada komunikasi elektronik yang sangat intensif. Kita sebelumnya ini, kita jarang mengajar itu semuanya harus, jarang kita mengajar online. Sekarang kan banyak pakai Google, ada pakai Zoom dan seterusnya kan. Nah jadi kehadiran ini juga selalu, yang namanya musibah itu selalu ada hikmah di balik ini juga. Nah tentang masjid, apa yang dimaksud masjid? Dalam hadis nabi itu kan, Al-ardum masjidun. Semua permukaan bumi ini adalah masjid. Jadi masjidnya para petani itu pematang sawahnya. Masjidnya nelayan itu perahunya. Masjidnya tukang kebun itu kan dibawa pohonnya. Masjid itu, ya almasjid itu, bangunan masjid itu kan sebetulnya diusur belakangan. Dalam ayat yang dikatakan dalam Al-Quran itu, Subhanallahdi asrabi'i abdihi laila minal masjidil haram minal masjid aksa. Buah masjid disitu kan disebutkan, itu tidak dalam bentuk bangunan sebetulnya. Pelataran Ka'bah dan di atas batu gantung kalau kita di palestin itu kan, belakangan itu kalau ada bangunan. Jadi bagi yang menghendaki supaya kita salat di rumah itu itu enggak dia juga kan, Allah juga. Jadi soal pahala itu, itu tergantung Allah. Bahkan kita justru beragama itu harus proporsional mendahulukan wajib daripada sunat. Pergi ke masjid itu kan sunat. Salat tarwi itu juga sunat. Tapi memelihara dan mempertahankan kesehatan diri dan keluarga itu wajib. Jadi kalau kita maksain diri ke masjid hanya karena mengejar sunat, berarti kita meninggalkan yang wajib. darul mafasid muqaddam na'al ajal bin ma'chal apa artinya sangat penting? Artinya adalah menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Itu beragama yang benar. Nabi misalnya, kita enggak bisa mengatakan itu Nabi pengecut. Membiarkan umatnya menghadapi tantangan di Mekah, dia cari selamat bersama Abu Bakar di Madinah. Enggak. Dalam Islam, sebagaimana dipraktekkan Nabi, yang dianjurkan Quran, mundur selang untuk merekmenangan, itu lebih baik daripada mati nekat. Kalau Nabi menghijrah, kalau Nabi enggak hijrah, enggak ada Islam di Indonesia, saya pasti itu. Jadi, definisi religius dalam pandangan Nasruddin, atau pandangan Islam, sebetulnya. Itu tidak serta-merta harus misalnya siar, kelihatan, masjid ramai, dan sebetulnya. Beragama yang baik itu bukan emosional. Suatu saat Rasulullah, di depan sahabatnya, ada sahabat yang berkata, Alhamdulillah ya Rasulullah, saya tidak perlu lagi makan siang. Nabi bertanya, kenapa? Puasa daim, puasa terus-menerus. Eh, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak puasa setiap hari. Puasa kalau mau ya puasa Senin Kamis, atau puasa Daul. Datang lagi. Saya enggak pernah lagi mengenal tidur malam ya Rasulullah. Kenapa? sholat terus, beribadah terus. Saya Nabi, saya Rasul, tapi tidak melakukan itu. Ya, dia kan beri waktu matang untuk kita. Saya tidak pernah lagi berhubung sama istri ya Rasulullah, beribadah terus. Saya Nabi, saya Rasul, tapi beri haknya istri. Beri haknya dirinya sendiri. Nah, ada ayatnya kan, ulat lukubi aja kumilat tahlu, jangan menciburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi kan mengatakan, mana kalah terjadi pandemi di satu tempat, maka jangan sama sekali mendekati tempat itu. Kalau sudah terlanjur masuk di tempat itu, jangan keluar. Itu kan hadis karantina. 14 abad yang lampau. Ada hadis lain. Firu minal yuzami, Firu minal asad. Larilah kalian kalau berjumpa dengan orang yang membawa penyakit menular, seperti yang kamu lihat singa. Jauhi. Singa itu kalau ingin selamatkan. Jadi konsep seperti ini diperkenalkan Nabi. Bukanlah seseorang itu beragama, mana kalah melampaui batas beragama sampai meninggalkan tata kerama, protokol, kesehatannya sendiri. Iya kan? Jadi kita tidak selamat Jumat. Bukan berarti kita kafir. Bukan berarti kita mati jahiliah. Kita gantikan kewajiban lain kan. Selamat Jumat itu wajib. Kalau kita tidak ada persoalan. Normal ya. Nah kalau kita musyafir, menurut Imam Syafi'i, orang yang masih salah Jumat, padahal dia musyafir, itu sama dengan tidak menghargai Allah yang memberikan dispensasi. Jadi menurut Syafi'i, sekalipun kita dekatan dengan masjid, sekalipun ada waktu, ada tempat. Tidak usah salah Jumat. Masyafnya Imam Syafi'i, itu mayoritas di asli Tenggara di Mesir. Nah, Nabi pun juga mengatakan, suatu saat kan hujan deras tuh. Tidak usah ke masjid, karena ini hujan deras. Kita hujan Corona, maksudnya mau datang ke masjid. Ya, jadi, definisi memakmurkan masjid itu kan sebetulnya berarti menghadirkan masjid di dalam keluarga, atau bagaimana itu? Dengan situasinya? Dalam padam normal, memang kita yang memakmurkan masjid. Masjid itu kan sebetulnya apa ya? Tempat sujud. Itu bahasa Arab. Sajadah yastu du, masjidon. Dimanapun kita berada, sujud di situ itu masjid. Maka itu, sajadah itu masjid. Tempat di mana kita bersujud. Nah, kita jangan sampai nanti memitoskan masjid. Yang kita sampai itu bukan masjid. Masjid itu sarana untuk menyembah kepada Allah. Nah, kalau di tempat itu berpotensi menimbulkan persoalan, jangan ke tempat itu. Nabi mengatakan, jangan ke masjid, kan ini hujan. Cukup sholat di rumah. Itu hujan air waktu itu. Malah petaka di sekitar kita. Kalau begitu kita keluar, kata para ahlinya, di depan pakar itu sudah menanti itu ya namanya virus corona itu. Nah, kalau kita ke masjid, nggak bisa khusus juga, kan. Coba bayangkan, ada salah tarwi di masjid. Tiba-tiba sebelah kanannya batuk, sebelah kirinya bersin. Waduh, aku disemprot virus corona ini. Nah, ada hadis nabi, kan. Kali orang bersin, 70 ribu kuman yang tersemprotkan. Bisa nggak khusus dalam salah sujud pada batuk semua di musim corona ini. Nyesal tuh kan. Aduh, jangan-jangan saya bawa malapetaka ke orang tua saya 60 tahun ke atas. Jangan-jangan saya jadi pembunuh terhadap orang tua saya karena saya membawa virus ke rumah. Jadi nggak khusus di dalam masjid itu. Lebih khusus kalau kita di rumah sekarang. Bukan berarti kita nggak boleh ke masjid. Bayar zakat di masjid. Azan, perdengarkan orang sahur, buka puasa di masjid. Yang tidak boleh melakukan kegiatan yang ramai di masjid. Kalau satu persatu pergi bayar zakatnya ke masjid, nggak apa-apa itu. Jadi bukan berarti masjid itu istirahat total. Yang nggak boleh salah jamaah kan. Bayar zakat, boleh memperdengarkan seorang naji yang mengirim pesan-pesan dakwa merenuhi fasilitas masjid. Kan masjid itu juga sekarang canggih-canggih kan ya. Ada online-nya juga di situ. Jadi tetap ustaz di masjid memberikan cerah sama satu orang di situ, tapi dilempar kepada jamaah sekitarnya. Jadi yang tidak boleh melakukan aktivitas ramai di masjid. Tapi kalau melakukan aktivitas yang tidak ramai, ada orang membayar zakat fitrah. Kan di masjid. Ada orang menyerahkan bantuan, buka puasa, berupa uang. Di masjid. Nanti petugas masjid itu mendistribute. Pakai ojek, pakai apa gitu. Masjid tetap menjadi pusat pemberdayaan. umat. Tapi ya itu tadi. Kita bisa memelihara social distancing kita kan. Kan mesenya seperti itu. Protokol itu bukan jangan masuk, jangan menengok masjid. Jadi masjid itu bukan korona yang harus dijauhi. Tapi yang harus dijauhi itu, jangan berdekatan satu sama lain. Nah itu juga harus proporsional kita berikan penjelasan. Sekarang ada yang juga berlebihan. Pokoknya mau melihat masjid pun juga enggak boleh. No. Masjid. Kalau sendirian di masjid itu juga jangan. Eh kamu ngapain di masjid. Orang sendirian di masjid kok disuruh keluar. Apa gitu. Jangan-jangan lebih berbahaya di rumahnya banyak orang daripada masjid sendirian di situ. Nah jadi kita juga harus misi utamanya itu jangan ke masjid itu. Jangan ramai di masjid. Tapi kalau di masjid itu cuma tugas masjidnya dua orang, tiga orang masjidnya gede-gede kayak gitu. Dan tidak pernah ada lagi yang masuk. Jangan yang dua, tiga orang itu menyalahkan maik. Sound-sound system itu disuruh keluar juga. Akhirnya enggak ada yang azan. Masjid itu tetap boleh azan di dalam. Tapi azannya itu bukan membaca seperti di istiqlal kan. Di istiqlal itu kita tidak mengatakan hayalas sholat. Artinya hayalas sholat. Marilah semuanya untuk salat di masjid. Jadi kita ganti redaksinya. Assalatuh ibu yutukum salatlah kalian di rumahnya masing-masing. Menandakan sekarang sudah duhur. Sekarang sudah asar. Tapi assalatuh ibu yutukum salatlah di rumah kalian. Oh iya, terima kasih kamu diingatkan sudah masuk salat uhur. Oh sudah masuk salat asar. Tapi kita tidak minta datang ke masjid. Nah kalau kita katakan hayalas sholat, ayo semua mari salat. Nah itu kontraproduktif. Kita memanggil orang datang ke masjid untuk salat. Tapi pada sisi lain, dilarang untuk berkumpul di masjid. Maka tradaksinya dirubah azan itu kan. Dan bukan baru sekarang, bukan cuma Indonesia. dari dulu juga terlihat ada suara-suara itu. Kalau ada masalah di masjid. Jadi yang dirubah redaksinya adalah khaya ala sholah diganti as-sholatuh ibu yutukum. Iya. Dan itu sama ya. Seperti itu ya. Ya, ya. Nah, tetapi di beberapa masjid ada yang secara, dalam tanda kutip lagi, inovatif. dengan cara makmumnya diambil jarak, mengikuti gaya, kayak murus masjid, mas didil haram. Jadi, antara makmum satu dan lain berjarak sekitar satu meter. Kalau, dengan cara-cara yang begini, bagaimana? Iya. Saya kira boleh-boleh saja. Seperti sesuai dengan protokol yang distandarkan oleh kesehatan, ya kan. Tapi jangan memaksakan dirilah. Intinya jangan memaksakan diri, ya. Kur'annya ada, kan. Al-bulu. Al-bulu itu artinya melampaui batas dalam beribadah. Ibadah pun kalau melampaui batas. Tidak boleh dalam Kur'an. Dua kali tempat, kalau Kur'an matakan. Al-bulu. Jadi, ada dua kali, Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam beribadah. Kenapa itu? Kenapa kita tidak boleh melampaui batas dalam beribadah? Iya. Awal itu kan begini. Al-asruh bil-ibadah al-haram. Pada hakikatnya, ibadah itu sebetulnya tidak boleh. Illa kecuali yang diperintahkan pada umum. Tapi sebaliknya, kalau mu'amalah, Al-asruh bil-asyah al-ibah. Pada prinsipnya segala sesuatu selain ibadah itu adalah boleh. Kecuali yang belakangan diharamkan. Jadi, beribadah itu hanya untuk Allah. Dan jangan melampaui batas. Melebihi apa yang ditekarkan oleh Allah. Karena Allah itu sebetulnya seluruh perintah beribadah kepada Allah itu bukan untuk Allah sendiri. kembalinya kepada manusia itu sendiri. Seandainya kita monggo untuk tidak beribadah kepada Allah. Mari kita jadi iblis semuanya. Tidak akan berpengaruh terhadap ketuhanannya Tuhan. Atau sebaliknya, kita jadi malaikat semua, tidak ada satupun yang berdosa. Tidak akan meningkat ketuhanannya Tuhan. Tuhan seperti asetid itu ya. Sudah apa adanya Tuhan seperti itu. Tapi kok kenapa Tuhan memerintahkan? Apalagi ada lo kok Tuhan itu memerintahkan yang berat-berat puasa. Melarai yang enak-enak zinah gitu. Coba. Itu bukan untuk Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum zinah, tidak ada hukum perkawinan, manusia akan jadi seperti kambing tidak kenal induknya, anaknya dihantam terus. Itu perlu ratusan bola dunia masih tidak muat itu. Karena para ahli biologi setiap laki-laki itu berpotensi melahirkan 3.000 orang anak. Yang mana laki-laki itu bisa per laki-laki 3.000 anak. Nah coba, kalau orang boleh bebas sembarangan seperti binatang, populasi manusia itu kayak apa itu? Nah kalau kambing populasinya makin tingkan, enak, harga daging murah. Nah tapi kalau manusia perintahkan barang, awal itu kembali untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menuhankan Tuhan. Tuhan sudah seperti apa adanya sekarang. enggak disembah atau menyembah semua, Tuhan enggak pernah berpengaruh terhadap penyembahan hambanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu melampaui batas di atas takaran yang telah ditentukan dengan Allah. Enggak boleh mumpung enak-enak salat subuhnya, ayo kita sampai 100 raka'at salat subuh biar enggak bisa, itu namanya bida'ah. Wukulu bidah sendalala, wukulu daralala tingkat. Neraka'at kalau kita melakukan makanya. Jadi intinya bahwa pada prinsipnya sebetulnya semua ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan kira-kira gitu ya. Ada tuntunannya. Kalau makanya pada prinsip semuanya boleh kecuali darah. Biar dilarang ada eksploitasi di situ. Ini terkait dengan sementara lagi kan juga Idul Fitri. Tentu saya mengakhiri ini juga menjadi kebudaya di kita bahwa Idul Fitri itu kita bersilaturahim dengan tetangga, dengan orang tua, kita sungkem dan lain sebagainya. Masjid Istiqlal kan sudah memutuskan untuk tidak melaksanakan sholat di tahun ini. Apa sebetulnya makna Idul Fitri tanpa adanya sholat lagi-lagi. Istiqlal betul. Kita memastikan apapun Istiqlal itu kecuali kepastiannya itu mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kapan misalnya tiba-tiba hari ini, dua-tiga hari ini tiba-tiba keadaan ada keajaiban yang muncul ya. Sudah tidak ada COVID-19-nya. Maka kita sholat Idul Fitri. Jadi kita harus menanti drill faktanya seperti apa di luar. Jadi itu hukum kan harus mengikuti apa yang menjadi ilatnya. Apa yang menjadi reasoning-nya itu maka selama masih ada reasoning-nya itu maka hukumnya tetap berlaku. Tapi kalau reasoning-nya menyebabkan tidak sholat di masjid sudah tidak ada, maka tidak boleh lagi kita melakukan sesuatu. Pembiasaan seperti itu. Misalnya kan darurat. Kalau posisi yang mendaruratkan itu sudah tidak ada lagi, maka berhenti darurat. Boleh darurat itu tubihil makturat. Kita tidak boleh makan babi. Tapi mati kita kalau tidak makan babi ini, tidak ada makanan lain selain babi ini. Tapi keesokan harinya enak, masih ada sate babinya. Sudah, di depan saja dia pulang kampung baru tidak bisa. Asal ada makanan lain, maka tidak boleh lagi. Jadi, tidak bisa ditentukan oleh selera. Kedaruratan sesuatu ditentukan bukan kenyamanan, bukan keenakan, kelezatan, dan seterusnya. Ya, kan mentang-mentang. Oh, enak ya. Mensurasi tidak puas. Ya, sudah, terkasih dua minggu saja mensurasinya. Tidak bisa. Perempuan kan paling tahu kapal dirinya bersih. Tidak boleh ditarik-tarik. Maafkan. Ya, artinya kan berarti kemungkinan masih saja ada tergantung bagaimana protokol. Tapi, kalau mengikuti kedaruratan, darurat COVID-19 yang oleh BNPB dinyatakan sampai 31 Mei, berarti sampai Idul Fitri tiba, insya Allah, itu kan berarti masih dalam situasi darurat. Apa ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar? Istiqlal sekarang siap dua buah. Sebagai seorang pimpinan Istiqlal, ya, kita harus, ya, memang saya kira semua harus seperti itu. Kita siap untuk iya dan siap juga untuk tidak. Tiba-tiba ada pengumuman berhubung karena situasi COVID-19 yang selesai. maka seorang pimpinan itu harus siap untuk mempersiapkan Idul Fitri. Kalau tiba masa, tiba akal, itu bukan pimpinan yang baik. Jadi kami menyiapkan dua opsi sekarang. Karena tidak agama yang mengerakkan Idul Fitri, bukan siapa khatibnya, siapa imamnya, siapa takbirnya, bagaimana persiapannya. Jadi, kami siap dengan dua opsi. Opsi pertama siap untuk mengerakkan Idul Fitri, kami sudah siapkan siapa khatibnya, siapa imamnya, bagaimana sahabnya, karena ini kan istilah juga lagi dipugar berat ini ya, besar-besaran. Jadi, kita harus seperti teknik militer itu loh. Militer itu kan tidak boleh lengah, dia harus mempunyai banyak opsi. Bahaya itu kalau tidak punya opsi lain, bisa kita kecaplok oleh orang lain. Maka itu tantara itu strateginya itu berlapis. bukan saja militer yang harus menyiapkan opsi-opsi berlapis. Saya kira kita pun juga kepemimpinan sipil pun juga harus ada opsi lapisan. Nabi mengajurkan kita kan. Nabi sendiri, eh, Allah sendiri yang Tuhan, Maha Kuasa, tidak pernah mengerjakan pekerjaannya satu kali. Allah. Satu kali di Lohem Mahfud, blueprintnya ada semua di Lohem Mahfud. tidak jatuh sehelai daun melainkan sudah tercatat di Lohem Mahfud. Allah yang Maha Kuasa pun contoh kita-kita harus mempunyai blueprint. Nah, artinya ada opsi kan. Kalau nanti COVID-19-nya itu tidak berlanjut, cepat selesai, kami siap dengan mempersembahkan sesuatu yang perfect di istiklal. Bukan tiba-masa tiba-akal. Jangan karena ada darurat. Akhirnya sesudah darurat itu darurat lagi. Bersambung daruratnya. orang yang menikmati darurat itu. Pemhalas itu. Itu bukan umat yang ideal. Jadi kita siap besok kalau Jumat pun juga boleh. Tapi kalau sampai Agustus akan datang COVID-19-nya masih ada, kita juga siap untuk tidak melakukan apapun. Itu yang kita siapkan. Nah, kaitan dengan Idil Fitri memang saya ingin spirit Idil Fitri itu sangat penting. ada halal bihalal sifatul rahim di situ. Itu kalau kondisi normal. Mudik. Hemat saya. Kalau sekarang jangan mudik. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Padahal kain matakan. apa mudaratnya kalau kita mudik. Sekarang banyak faktanya. Kalau kita mudik. Orang tua kita di kampung jadi bulan-bulanan. Mulai dari lulahnya, kepala RT-nya. Ini tetangga kita di sebelah itu nggak tahu mahal. Jadi seolah-olah ada yang sakit langsung kalau itu rumah kita itu ya saran. Kasih untuk orang tua kita itu. Gara-gara dia anaknya pulang sampai ini keturunan kita COVID-19 ini. Kalau dia nggak pulang maka kita selamat. Jadi diam di situ kan. Orang tua kita itu sebetulnya lebih nyaman kalau tidak kunjungi sekarang ini. Kenapa? Kita nanti pulang ke Jakarta orang tua kita masih jadi bulan-bulanan di sana itu. Yang kedua kalau kita mudik bukan memberikan berkah kepada orang tua di kampung. Orang tua kita itu kan pasti lebih tua dari kita kan. Tubuhnya pasti lebih rawan daripada kita sendiri kan. Jangan-jangan kita membawa malapetaka buat keluarga di kampung. Kalau kita di Jakarta gampang rumah sakitnya kan. Gampang obatnya dapat. Tapi kalau di kampung di prosok sampai di seterpencil itu nggak ada dokternya nggak ada rumah sakit yang langsung mati di situ. Nah jadi jangan pulang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Masih ada waktu kok untuk bisa pulang pada tahun depan atau mungkin selesai COVID-19 ini. Jadi wujudkan cinta itu banyak jasa pengiriman kan kirimkan uangnya, kirimkan barangnya. Ada jasa kok nggak dilarang sekarang ke tol itu kan pembawa barang jasa itu boleh. Jasa angkut manusia itu kan. Nah kita harus cerdas menggapi ini. Kalau mencintai orang tua jangan pulang. Tapi kalau mencintai dengan nekat ya pulang lah. Akibatannya mudaratnya lebih besar. Belum lagi kita pun juga akan jadi masalah. Mungkin ditangkap leolos di Jakarta tapi di kota lain harus cari jalan tikus lagi. Mesinnya tembus hanya 24 jam ini ada orang mau pulang ke Sumatera itu. Karena setiap provinsi itu diproteksi. Seminggu belum nyampe di rumahnya kan. Perbekalannya sudah habis. Ini coba. Mudaratnya lebih besar. Iya. Nah terakhir nih Prof. Nasaruddin apa pesan Prof. Nasaruddin terhadap Islam Indonesia dalam menghadapi situasi ujian yang yang sangat berat kali ini. Apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Ya pertama jangan ada yang suudzan terhadap Allah pada Tuhan. Jangan ada memaki-maki Tuhan. Kenapa ini mau makan gak ada makanan. Jadi seolah-olah Tuhan yang disalahkan. Dia sih yang menurunkan COVID-19. Perbaikilah akidahnya. Jangan sampai nanti kita kena musibah dua kali. Rusak kita karena ada musibah ini. Akidah kita juga ikut rusak. Jadi selamatkan akidahnya. Ini musibah. Musibah itu fungsinya adalah pertama pencuci dosa masalah lampau. Dua mengangkat kita dari real yang keliru kepada real yang benar. Selama ini kan mungkin kita tidak benar menjadi khalifah di muka bumi ini. Tidak benar juga menjadi hamba. Maka Allah mengingatkan kita dalam bentuk musibah. Ada evaluasi kan perjalanan hidup kita. Ini apa. Jadi ada yang mengingatkan kita. Musibah juga itu jangan meratapi kalau mati karena COVID-19 itu kan mati syahid. Tapi jangan mentang-mentang mati syahid lantas kalau begitu udahlah. Aku memang bosan hidup. Itu juga gak boleh kan. Nah jadi saya pikir akhirnya kita dibenarkan dengan adanya COVID-19. Yang kedua protokol yang ditetapkan oleh kesehatan pemerintah dalam jenis ulama ini siapa lagi yang mau diikuti keperbukan ulama dan umara kita kan. Mereka itu adalah waratatul ambiya ahli waris spiritualnya nabi. Pemerintah kita itu memang diutus untuk dilantik dan diangkat bersama untuk mengayomi kita. Nah jadi kita pasrah kepada apa yang diserahkan oleh mereka. Ulama dan umara. Walaupun tidak sesuai keinginan kita. Kita ingin pulang kampung. Tapi gara-gara itu semua protokolnya sangat ketat kita gak boleh maki-maki bakal melawan petugasnya. Jangan melihat petugas itu sebagai musuh. Dia membawa ada hikmahnya. Coba kalau kita tidak dilarang oleh petugas di tol. Maka kita membawa malapetaka kepada keluarga kita di kampung. Untung gak jadi pulang. Ternyata diperiksa. Memang aktif COVID-nya. Otomatis juga membawa malapetaka di kampung itu. Terimalah sebagai sebuah kenyataan. Yang terakhir dari saya kepada para teman-teman semuanya. Hidup ini ada pengendalinya. Kita serahkan kepada Allah. Ini satu bukti bahwa manusia itu hanya berusaha tapi menentukan Allah. Maunya kita semuanya mari kita bekerja seperti apa yang kita planningkan tahun lalu beberapa waktu lalu. Tapi kok fatahnya gak bisa. Makhluk Allah tentara Allah yang dalam bentuk virus ini begitu kecilnya tidak kelihatan oleh mata tapi melumpuhkan bukan saja Indonesia tapi negara di daer seperti Amerika Cina dan Rusia itu belum Dajjal belum Ya'juj Hama'juj itu baru makhluk paling kecilnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran apalagi kalau nanti yang yang dahsyat-dahsyat yang diabadikan dalam ayat itu itu tentu akan lebih hebat lagi. Jadi ini warning buat kita manakala seseorang itu keliru dalam menjalani kekalifahannya di muka bumi ini melampaui batas sia-siaplah dengan sangsinya Allah peringatannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi anyway apapun yang terjadi bahwa dimana ada cobaan dimana ada ujian disitu pasti akan ada kenaikan kelas Allah akan menaikan kelas kita maka ada ujian tidak ada ujian tanpa kenaikan kelas dalam rumusan Allah setiap pada musibah disitu ada hikmah di dalam terima kasih sekali Prof Nasaruddin atas pencerahannya mudah-mudahan kita semua segera terbebas dari COVID-19 ini dan kita bisa kembali hidup normal dan umat islam bisa kembali menjalankan ibadahnya secara terima kasih Assalamualaikum Prof Nasaruddin Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa Sobat Medkom untuk selalu like share komen ya juga ketuk itu tanda loncengnya subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video kami yang insya Allah bermanfaat bagi Sobat Medkom semuanya saya Abdul Quhar mohon pamit mohon pamit sampai jumpa pada episode-episode Newsmaker berikutnya Bye